Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Kamis 3 Februari 2022 Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam melindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Saudara dan Saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja Bab 2 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 10-12 Dan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus, bab 6 ayat 7-13 Saudara dan Saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan Tuhan bekerja dalam dan melalui kita Kita diutusnya Saudara dan Saudariku terkasih Bebenang dan kuasa seperti apa yang Tuhan ingin kita laksanakan atas namanya Dalam Injil hari ini, kita akan dengar Yesus mengutus para rasulnya Dia memberi para rasulnya kuasa dan bebenang untuk berbicara dan bertindak dalam namanya Dia memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang dia lakukan Untuk menyembuhkan orang-orang sakit Untuk memusir roh-roh jahat Dan untuk memberitakan firman Allah Memberitakan kabar baik Memberitakan Injil Injil yang mereka para rasul ini terima dari Yesus sendiri Ketika Yesus berbicara tentang kuasa dan otoritas Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya Belum pernah terjadi Apa itu? Dia mengawinkan kekuasaan dan otoritas Dengan cinta dan kerendahan hati yang rela berkorban Kita tahu dunia Kekuatan dunia Mencari kekuasaan yang menguntungkan buat diri Sedangkan Yesus diajarkan para rasulnya Diajarkan kita para pengikutnya Untuk menggunakan kekuasaan Menggunakan otoritas Untuk kebaikan dan kesejahteraan Sesama Saudara dan saudari ku terkasih dalam Kristus Hal yang juga menarik dalam Injil Adalah Mengapa Yesus menyuruh para rasul Untuk berpergian dengan ringan Untuk pergi ke tempat perutusan Dengan sedikit atau tanpa bekal Kemiskinan dalam roh Kemiskinan dalam roh Membebaskan kita dari keserakan Dan keasikan dengan harta benda Dan dengan itu Memberikan banyak ruang Untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan Tuhan menyediakannya Tuhan Yesus ingin Murid-muridnya Bergantung padanya Dan bukan pada diri mereka sendiri Dia ingin para rasulnya bergantung padanya Dia berkehendak untuk bekerja di dalam Dan melalui kita untuk kemuliaannya Pertanyaan buat kita Utusan-utusannya Apakah masing-masing kita siap Untuk menggunakan otoritas Dan kuasa yang Tuhan ingin kita gunakan Atas namanya Kemudian Tuhan mempercayakan kita Dengan karunia dan talentan Hal yang luar biasa Apakah kita ingin menempatkan diri kita Pada pelayanannya Untuk melakukan apapun yang dia perintahkan Dan untuk memberi kesaksian Tentang kebenarannya Dan kekuatan penyelamatannya Kepada siapapun yang dia utus kepada kita Saudara dan saudariku yang terkasih Terbukalah Siaplah untuk menjadi utusan-utusan Tuhan Tuhan mengutus kita Mari kita terbuka pada undangan untuk tugas perutusan itu Jangan takut Tuhan menemani kita Percaya Amin Mari kita berdoa Mohon kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus Jadikanlah kami saluran penyembuhan Dan cinta belas kasihmu Agar orang lain dapat menemukan kehidupan dan kebebasan yang berlimpah di dalammu Bebaskan kami dari semua keterikatan duniawi Sehingga kami dapat dengan gembira Mengejar harta kerajaan surgawimu Semoga kami sungguh memberi kesaksian Tentang sukacita Injil Baik dalam perkataan maupun perbuatan kami Amin Mari kita mohon berkatukan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih Segala usaha dan karya kita Dibimbing, dilindungi dan dimerkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin